Pemirsa kekerasan memang telah menjadi bagian dari tradisi kelam perpolitikan negeri Paman Sam. Peristiwa penembakan terhadap Donald Trump pada hari Sabtu waktu setempat menambah panjang daftar peristiwa kekerasan terhadap para presiden maupun kandidat calon presiden. Perebutan kursi presiden di banyak negara di dunia termasuk Indonesia selalu diwarnai pertarungan yang sengit antar kandidat. Namun bisa dibilang tidak ada yang sampai pada pertaruhan nyawa seperti di Amerika Serikat. Inilah editorial media Indonesia 915 Juli 2024 dengan tema waspada efek kasus Trump bersama saya Maria Lizia Hasni. Dan tentunya Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar Bang Kohar. Selamat pagi. Selamat pagi Maria. Terima kasih Bang Kohar atas waktunya Bang Kohar. Trump ini ya mengagetkan ya. Kita semua tercengang kemarin melihat bisa dibilang itu percobaan pembunuhan ya. Iya betul karena ini adalah untuk sekian kalinya. Sembilan kali setidaknya baik presiden, mantan apa, calon presiden yang menjadi sasaran ya. Sasaran tembak di Amerika Serikat. Ini adalah sebuah kekagetan, keterkejutan. Karena selama ini meskipun kontestasi, kompetisi, kandidasi di Amerika Serikat itu selalu diwarnai perdebatan yang sangat sengit. Tapi tidak sampai pada upaya pembunuhan atau kedugaan akan adanya upaya usaha untuk membunuh kandidat. Ini adalah sebuah ancaman yang serius bagi demokrasi ya. Tentu saja di seluruh dunia, bukan hanya di Amerika. Kenapa? Karena Amerika selama ini kan jadi kiblatnya demokrasi. Sistem demokrasi sudah tertata. Orang sudah terbiasa dengan fairness, sudah terbiasa dengan menerima katakanlah misalnya kekalahan, perdebatan. Sesengit apapun perdebatan itu antara demokrasi dan republik selalu saja berakhir dengan salaman, berakhir dengan respectnya. Tetapi ini adalah sebuah situasi yang berbeda. Waspadai Efek Kasus Tram Perebutan kursi presiden di banyak negara di dunia termasuk Indonesia selalu diwarnai pertarungan yang sangat antar kandidat. Namun bisa dibilang tidak ada yang sampai pada pertarungan nyawa seperti di Amerika Serikat. Bukan hanya kandidat, presiden yang tengah menjabat pun turut bertaruh nyawa. Kekerasan memang telah menjadi bagian dari tradisi kelam perpolitikan negeri Pamansam. Penembakan Donald Trump pada Sabtu 13 Juli lalu waktu setempat menambak panjang daftar peristiwa kekerasan terhadap para presiden maupun kandidat. Trump yang tengah berkampanye di hadapan pendukungnya di Pennsylvania mengalami luka tembak di telinga kanan. Tersangka penembaknya yang disebut sebagai pemuda berusia 20 tahun ditembak mati oleh Secret Service. Biro Investigasi Federal atau FBI menyatakan kejadian ini merupakan percobaan pembunuhan terhadap Trump. Dalam catatan sejarah Amerika Serikat, upaya pembunuhan telah menewaskan empat presiden, yakni Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, dan John F. Kennedy. Selain itu, satu kandidat presiden Robert F. Kennedy ditembak mati 5 tahun setelah peristiwa pembunuhan terhadap kakaknya, John F. Kennedy. Total telah terjadi 15 kasus serangan atau percobaan pembunuhan. Sedikitnya 7 dari 9 presiden terakhir menjadi target, termasuk Barack Obama, Joe Biden, dan Trump saat menjabat presiden. Kompetisi yang tajam dalam politik, kursi kepresidenan tidak bisa dimungkiri dapat memancing perseteruan atau konflik akibat perbedaan pilihan. Perseteruan bisa dengan mudah memunculkan tindakan kekerasan. Fenomena ini tidak asing dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, walau tidak secara langsung menjadikan presiden atau kandidat sebagai target. Bukan tidak mungkin, jika kekerasan telah menjadi tradisi kepemiluan, Indonesia akan menciplak sejarah Amerika Serikat. Amerika yang sudah tersistematisasi demokrasinya saja bisa terpolarisasi amat tajam, bahkan menggunakan kekerasan akibat kebencian yang disulut perbedaan. Apalagi tidak lama lagi negeri ini akan memasuki kompetisi pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Pilkada mesti menjadi rivalitas yang sehat, bukan perpecahan berujung kekerasan. Penembakan terhadap Trump mesti menjadi alam agar kita lebih mengedepankan persatuan ketimbang mempertajam perbedaan. Segala perselisihan sepatutnya diselesaikan secara adil dan transparan sesuai ketentuan hukum, bukan dengan kekerasan. Dari sisi berbeda, penembakan terhadap Trump menunjukkan betapa situasi global saat ini masih begitu rapuh oleh gejolak-gejolak politik yang berpotensi turut mengancam perekonomian. Dampaknya tentu akan dirasakan pula oleh Indonesia. Harus diakui, perekonomian nasional tidak sedang baik-baik saja. Tekanan ekonomi global membuat performa berbagai industri lesu yang pada gilirannya menambah beban fiskal anggaran negara karena penerimaan negara dari pajak dunia usaha, loyo. Indonesia mesti benar-benar mempersiapkan mitigasi, khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi. Kita perlu ingatkan agar pemerintah saat ini maupun pemerintahan baru yang mulai bekerja pada Oktober mendatang senantiasa berhati-hati dalam mengelola anggaran. Peringatan itu rupanya memang perlu terus-menerus disampaikan karena bolak-balik muncul wacana otak atik anggaran yang bila terrealisasi rawan membuat anggaran negara jebol. Mulai dari wacana memperlebar defisit APBN hingga melampaui 3 persen, menaikkan rasio utang sampai dengan 50 persen dari produk domestik bruto atau PDB dan terbaru adanya dorongan untuk merelaksasi atau automatic adjustment APBN. Penyesuaian otomatis berupa pemblokiran anggaran di kementerian atau lembaga sebesar 5 persen untuk memperkuat bantalan fiskal menghadapi situasi ketidakpastian ekonomi seperti saat ini. Relaksasi akan menimbulkan konsekuensi menipiskan bahkan menghapus bantalan tersebut. Jangan sampai nafsu menghabiskan anggaran untuk belanja yang bukan prioritas mengalahkan kewarasan dalam mengelola anggaran. Kasus penembakan Trump ialah tanda bahwa kita mesti selalu waspada. Dan pemirsa kembali kami ingatkan Anda bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Editorial akan kembali usai jeda tetap bersama kami. Terima kasih. Pak Reza, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Metro. Salam dari tim Pagi Bandung. Baik. Salam kembali Pak Reza. Pak Reza, tanggapan Bapak terkait peristiwa mencengangkan yang menimpa calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini? Saya perhatikan media masa Amerika Serikat sebenarnya melakukan penelitian independennya. Saya perhatikan ada ABC, ada Associated Press, ada CBS, ada CNN, ada Fox, ada NBC. Awalnya mereka ragu gitu. Apakah ini upaya untuk menaikkan citra dari Donald Trump? Kita secara bertahap itu terlihatkan bahwa ini terlihat tembakan bertulang ini. Cuma bagaimanapun, penelitian administrasi kan telah melakukan evaluasi ya. Misalnya, kenapa penembak itu bisa berada sekitar 30 km di atas gedung dan dari posisi jam 3 dari podium kan. Kemudian, kenapa pasisan counter assault terlambat sekian detik. Kenapa juga posisi penembak di gelas riset itu tidak dijaga oleh politik di tempat jam terakhir. Tapi yang saya perhatikan juga bagaimana Presiden Joe Biden sudah memerintahkan penelitian yang menyeluruh, penyelitian yang menyeluruh untuk melihat apakah ada masalah dengan understaff, atau dengan magnetometer, dan kenapa tidak ada drone dan penelitian masak terbatas. Tapi hal ini juga menunjukkan bahwa sehebatnya sebuah negara yang punya lembaga seperti CIA, FBI, kemudian juga Homeland Security, masalah-masalah ini terjadi dan ini menjadi penelitian bagi seluruh negara di dunia. Ya, tentu saja ya. Ini yang juga membuat kita masih bertanya-tanya. Padahal selama ini Amerika Serikat itu sistem demokrasinya sudah teruji bertahun-tahun puluhan tahun. Tapi masih juga bisa terpolarisasi seperti ini. Sedemikian rupa sampai ada kembali percobaan pembunuhan terhadap calon Presiden Amerika Serikat di sini. Nah, bagaimana Pak Reza juga bisa menyoroti hal ini? Memang sejarah Amerika Serikat memang banyak terjadi pembunuhan oleh Presiden Amerika. Misalnya Abraham Lincoln tahun 1865, kemudian James Jersey tahun 1881, kemudian William McKinley tahun 1911, dan John F. Kennedy tahun 1963, kan? Dan juga kelihatan bahwa pembunuhan ini terjadi di wilayah tertutup dan juga di wilayah terbuka. Misalnya setelah Kennedy kejadian Ronald Reagan panah dicampak. Tapi selamat hendaknya ya pemerintah Amerika Serikat, Amerika Serikat beladar ke pengalaman seperti ini. Tapi apa mau dikata pemilihan umum itu, pemilihan Presiden ini mencaratkan kedekatan dengan publik. Tentunya sekarang ini sedisa mungkin dekat dengan publik, ini sangat sulit mengidentifikasi apakah publik itu adalah publik yang setia atau publik yang diam-diam ingin. Tapi sementara, rating dia sudah naik ya. Saya perhatikan rating dia sudah naik di kalangan kelompok-kelompok lingkungan hidup, kelompok LGBT, kelompok hubungan antar-ras, kelompok-kelompok pengamat kesehatan, kelompok-kelompok yang selama ini pro dan kontra terhadap kebijakan dan politik, kemudian kelompok yang selalu mengkribusi di Mesa Amerika Serikat di luar negeri, kelompok-kelompok yang sering mengkribusi urusan imigrasi, kelompok-kelompok yang sering mengkribusi urusan imigrasi. Tampaknya mereka ini sementara terdiam, selama ini mencair dan juga mulai berpikir bahwa Trump ini ternyata dibindungi oleh tuan yang maha kuasa gitu ya. Sehingga rating dia benar-benar naik. Kita perhatikan juga dari kelompok usia 18-29 yang hanya kenal Trump menjadi semakin kenal dengan Trump, kelompok yang berusia 30-44 yang sebelumnya hanya kenal dengan Trump merasa diri semakin kenal dengan Trump, kelompok usia 45-64 yang tidak kenal Trump menjadi semakin yakin sama Donald Trump dan juga mereka yang berusia di atas 60-an semakin berkaya dengan Donald Trump. Oke, oke. Nah kemudian juga kita sebentar lagi Pak Reza akan memasuki kompetisi juga yang cukup besar yaitu Pilkada Serentak begitu ya. Nah ini juga bisa menjadi alarm begitu ya bagi Indonesia tersendiri karena Indonesia juga menerapkan sistem demokrasi tapi bahwa fakta Amerika Serikat saja bisa seperti ini begitu dan di tengah kondisi situasi global yang juga tidak sedang baik-baik saja. Nah apa misalnya yang harus diwaspadai atau diberi catatan untuk Indonesia ke depannya? Ya saya pikir semua penyelenggaraan Pilkada ini harus diberikan dengan baik ya. Kemudian kalau diperlakannya di level-level penyelenggaraan, penyelenggaraan itu anggota aparat penyelenggaraan itu harus selalu ada pemikiran siaga wasada. Kemudian kalau kita merimut pada wayang itu ada istilah namanya Wado Turbo Wasejo. Jadi kita harus berpikir skenario terburuk dan sampai saluran-saluran pemimpin kita ini tersederai pada saat mereka sedang campainya. Kemudian juga ada pengelolaan masyarakatnya. Ini di kalangan CIA namanya cloud management. Itu harus benar-benar dikelola dengan baik sehingga identitas yang datang itu adalah benar-benar sama dengan identitas daripada saat mereka mendapatkan. Kemudian kontrol lewat magnetometer juga harus sangat bagus. Kalau ada pengunjung datang masuk ke suatu ruangan, maka apartemen harus siaga misalnya lewat yang namanya CCTV. Kemudian di wilayah yang lebih luas itu namanya anti-anti-anti juga harus tercedia. Ya mungkin keadaan ini bikin target Indonesia. Karena selama ini field press dan juga standar berikut itu lebih dapat dikatakan aman ya. Tapi tidak ada salahnya. Semua negara harus belajar lebih tinggal aman. Jadi di Amerika Serikat saat ini. Ya, apalagi memang kondisi Amerika Serikat saat ini juga perekonomiannya bisa dikatakan sedang menurun. Apakah juga itu bisa menjadi salah satu penyebab Pak Reza? Karena di Indonesia juga saat ini kan terkena dampak dari kondisi perekonomian yang rapuh. Tepat sekali. Seorinya kan mengatakan di luar negeri itu. Hungry men are angry men kan. Jadi mereka yang sedang lapar itu akan sendirung bercepat marah. Dan cepat marah ini akan mudah dikipas oleh berbagai pihak untuk melakukan suatu tindakan kesentukan. Bahkan di kalangan CIA sepertinya ada pemikiran tidak mustahil ada orang yang ditanam sehingga mereka berada pada posisi diam tapi dengan sentuhan-sentuhan tertentu mendadak mereka menjadi berikutnya. Ketika muncul kata-kata kunci tertentu. Dan untuk itu kita semua dunia harus mewaspardai hal semacam ini. Jadi di kalangan aparat warga amanan harus ada juga orang-orang yang dapat dikategorisasikan oleh CIA sebagai the mind reader. Mereka bisa melihat gerak-gerik wajah manusia. Kemudian gerak-gerik mata. Kemudian juga penggunaan sensor, seluler phone yang tidak seperti biasanya. Dan untuk itu saya sangat berharap aparat keamanan kita akan semakin pintar, semakin siaga, semakin wakil padat. Kalau misalnya Pak Reza melihat kemarin Pilpres yang sudah dialami oleh Indonesia begitu ya. Kemudian nanti jelang Pilkada ini. Apa misalnya Pak evaluasi yang bisa digarisbawahi ya kalau kita melihat saat ini kondisi pemilihan Presiden di Amerika Serikat juga dikaitkan dengan hal itu? Saya perhatikan Pilpres kita itu sudah berjalan sangat tertukur ya. Terutama kalau berada di dalam ruangan ya. Saya perhatikan posisi dirinya Capres, kemudian posisi duduknya, kemudian bagaimana MC, bagaimana moderator mengkoordinir, kemudian juga bagaimana moderator mengendalikan kiriuhan di lapangan. Itu sudah bagus ya. Sudah terkelola dengan baik. Tapi yang kita harus uji sama-sama nanti di Pilkada. Karena Pilkada ini akan membuat seorang calon itu keliling-keliling di semua wilayah pemilihan. Keliling di banyak kabupaten, banyak kota, kalau perlu mendadak, melakukan hulusukan. Dan dalam kondisi seperti itunya, kalau kita belajar dari pengalaman, maka wilayah terseakan di dasarnya tersebut harus random, tidak boleh digetahui oleh umum, dan kemudian harus dijaga 24 jam sebelumnya. Dan apakah apa rasul kita sanggup melakukan itu ya? Saya sangat berharap, karena terjadinya sederah dalam suatu proses yang ada, itu akan berdampak secara nasional. Itu dampaknya secara sekali. Sebenarnya ada seorang calon yang mendadak luka, itu akan berdampak masa depan untuk investasi dan periwisata. Baik. Pakar Hubungan Internasional Universitas Pajajaran, Tengku Reza Syah, terima kasih atas perspektifnya di editorial Media Indonesia hari ini. Ya, itu dia Bang Kohar ya. Waspadi efek kasus teram ini tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Reza. Tapi mungkin yang ingin publik ketahui, sebenarnya seberapa atau seberapa besar pengaruh Amerika Serikat begitu ya? Sampai kita juga harus menjadikan ini alarm. Amerika Serikat itu memang jaraknya jauh. Tetapi secara psikologis, dia berpengaruh terhadap ekonomi dan politik di Indonesia. Banyak sekali orang selalu mengaitkan, karena kedekatannya, Indonesia pernah punya peran sentral sebagai pemimpin negara non-blok. Yang mau tidak mau membuat Amerika Serikat juga waktu itu menengok Indonesia. Ya, katakanlah John F. Kennedy, dekat dengan Bung Karno. Lalu kita saksikan, hampir setiap presiden Amerika Serikat selalu hadir di Indonesia. Barack Obama datang, Ronald Reagan juga datang, Bill Clinton juga datang, Menteri Luar Negeri juga sering datang ke Indonesia, Hillary Clinton juga pernah datang ke Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bagian yang dianggap sebagai penting dan strategis oleh Amerika Serikat, pun pula adalah Amerika Serikat dipandang sebagai negara yang strategis oleh Indonesia. Setidak-tidaknya secara ekonomi misalnya. Bayangkan urusan The Fed saja menaikkan suku bunga, itu Indonesia itu kena imbasnya. Jadi Bank Indonesia itu juga mengintip-intip sampai bagaimana nanti Amerika Serikat ini hingga akhir tahun The Fed itu, Bank Sentralnya Amerika Serikat, itu akan seperti apa memperlakukan suku bunga itu? Akankah tetap naik atau seperti apa? Sebab kalau selama suku bunga di Amerika Serikat kemudian naik terus untuk menghambat terjadinya inflasi yang tinggi di Amerika Serikat, maka ya orang lebih tertarik ke Amerika Serikat untuk menanamkan modalnya. Apa itu? Ya dolar akhirnya pulang kampung. Kalau dolar pulang kampung ke Amerika Serikat, maka nilai rupiah akan makin terjerembap, makin terpuruk. Portofolio kita, ekonomi kita di bursa juga semakin turun. Itu pengaruh-pengaruh yang bisa terjadi ketika terjadi efek gejolak yang ada di Amerika Serikat, termasuk ketika Donald Trump ditembak. Gejolak politik ini juga. Gejolak politik ini juga bisa berpengaruh terhadap gejolak ekonomi. Bayangkan semua pemimpin dunia mengomentari ini. Semua pemimpin dunia mengecam aksi ini. Setidak-tidaknya pemimpin-pemimpin dunia yang penting. Pemimpin-pemimpin dunia yang menjadi bagian dari penguasa ekonomi besar dunia, termasuk Indonesia. Nah, G20 misalnya. Ini kan membuktikan bahwa apa yang terjadi di Amerika Serikat, gejolak yang terjadi di Amerika Serikat, geopolitik itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita. Buktinya apa? Perekonomian kita sekarang sedang lesu. Pajak kita juga sekarang terancam tidak mencapai target. Sementara anggaran kita itu justru defisitnya melebar. Sekarang naik. Naik sampai 200 triliun kebutuhan belanja negara kita. Sementara pendapatannya tetap. Bunga utang, cicilan bunga utang kita 498 triliun tahun ini. Di APBN tahun 2025, kita harus mencicil utang itu 800 triliun. 800 triliun lebih. Nah, sementara di tengah situasi APBN yang penuh sesak seperti itu, dibarengi dengan geopolitik dunia, termasuk Amerika Serikat yang tiba-tiba ada kasus penembakan seperti ini, maka dikhawatirkan kalau kita tidak waspada, termasuk dalam mengelola fiskal, karena ini kan masa transisi, ini kita nih. Nah, kalau tidak waspada dalam mengelola fiskal, maka bahaya ke depan adalah kita akan kerepotan nanti. Inflasi akan mengancam, akan membumbung tinggi. Kemudian tidak ada lagi gerakan ekonomi, pelumas ekonomi yang bisa dipakai karena belanja negara terbatas. Karena apa? Pendapatan pajak dipakai untuk mencicil utang, kan gitu. 800 triliun besar sekali loh. Lalu belum lagi program-program yang lain. Karena itu, apapun yang terjadi, gejolak ini jangan dianggap remeh. Kita perlu melihat bahwa Amerika Serikat sebagai sumbu, sumbu politik demokrasi di dunia seperti itu, bisa juga terkena. Bisa ternyata terjadi seperti itu ketika perbedaan, lalu kemudian berbuah dalam kekerasan, menjadi kekerasan, maka mudah-mudahan. Kalau kita waspada, maka hal seperti itu tidak akan terjadi di kita. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Karena kita akan menghadapi satu masa transisi, situasi ekonomi belum sepenuhnya pulih. Lalu yang kedua adalah ada event politik yang sangat besar, yaitu pepilkada. Yang harus kita lalui nanti di bulan November. Dan lebih rumit ya, Bang, ya. Pengamanannya karena di daerah-daerah... Betul, karena itu begini. Ada juga yang terpencil. Ya, karena itu meskipun Indonesia orang tidak bebas memiliki senjata, tapi di Indonesia kan apapun bisa menjadi senjata. Ya, betul. Orang punya panas saja bisa dijadikan sebagai senjata. Karena itu hal-hal seperti ini yang sebetulnya secara kultur, itu bukan kultur Indonesia, ya sejauh mungkin dihindari. Khawatirnya bisa ditiru, dijiplak begitu ya. Nah, makanya itu jangan sampai itu terjadi. Maka kita perlu terus menerus untuk menggaungkan ini, mengingatkan ini. Untuk terus mewaspadai efek dari situasi kasus Trump ini. Baik, baik. Dan kita masih akan bahas banyak lebih lanjut pemirsa mengenai waspadai efek kasus Trump. Dan tentunya kami juga mengundang Anda di telepon interaktif 021-583-99100. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Dan pemirsa kami undang Anda untuk bergabung bersama kami melalui diskusi editorial Media Indonesia waspadai efek kasus tram. Sudah ada 3 penelpon yang masuk. Kita akan langsung sapa penelpon pertama dari Bengkulu, Bapak Edward. Selamat pagi, Pak Edward. Selamat pagi, Melka TV. Iya, selamat pagi, Pak. Silahkan, Pak Edward. Jadi memang berita yang mengenai kasus tram yang tertemba, kita sangat kreatif. Ya, seluruh dunia juga, ini kan calon pemimpin dunia. Kita sangat berhatiin dengan kondisi ini. Tapi tadi, dengan judul apa yang disampaikan oleh bedanya-bedanya dari ini, waspadai efek dari kasus tram ini. Kita bayangkan negara Amerika yang tingkat intelektualitas masyarakatnya sudah sebegian baik dan pengalaman demokrasinya sudah ratusan tahun. Itu saja mengalami polarisasi loh. Biasa, karena tindakan-tindakan yang provokatif itu. Kita tahu Trump selama memimpin betul-betul sangat ya melakukan hal-hal yang sangat provokatif waktu itu. Nah, ini jadi pelajaran bagi bangsa Indonesia. Yang kedua dampaknya, kita tahu negara Amerika adalah pusat dari barometer ekonomi dunia. Kalau ada kegoncangan ekonomi, itu dampaknya ke Indonesia yang luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Bung Kohan. Sampai sekarang ada Bank Amerika itu untuk menentukan suku bunga itu bertahap luas ke kita. Nah, ini perlu diperhatikan. Mudah-mudahan Menteri Keuangan kita dapat mengatasi hal-hal begini. Sehingga anggaran-anggaran kita akan tepat guna dan bisa bermanfaat sepenuhnya untuk rakyat. Yang ketiga, kita harapkan pemilu kada yang akan datang. Ini jadi pelajaran kita bahwa janganlah membuat isu-isu yang provokatif. Silakan masing-masing kandidat. Karena ini merupakan kontestasi. Bukan kompetisi. Saya anggap ini kontestasi. Tunjukkanlah yang idah-idah. Apa yang bisa Anda berbuat untuk rakyat? Apa yang bisa Anda janjikan untuk rakyat? Apa yang sudah Anda pernah lakukan sebelum Anda mengajukan diri sebagai calon pemimpin di daerah-daerah Anda? Mudah-mudahan dengan tidak ada tindakan-tindakan yang berkewakatif akan terpilih pemimpin yang baik yang akan membawa kemasrahatan bagi daerah-daerah pada pil kada-pil kada yang akan datang. Kita harapkan bangsa Indonesia juga sadar bahwa perpecahan yang terlalu frontal akan merusak bangsa ini sendiri. Akan merugikan bangsa ini sendiri. Mudah-mudahan itu akan terjadi bangsa Indonesia menyadari hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward. Itu tadi ya ingatan-ingatan ataupun catatan yang harus terus digaungkan ya kepada masyarakat Indonesia. Jangan ada tindakan provokatif begitu. Kita kesapa penelpon berikutnya. Ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi, Pak Tasrik. Silahkan. Selamat pagi, Maria. Selamat pagi, Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waspadai efek kasus teram. Bang Kohar, terus terang, ini satu insiden yang justru mengejutkan kalangan internasional. Ini harus menjadi pelajaran bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam melaksanakan demokrasi itu yang perlu dihindari itu adalah ada dua. Yang pertama, kekerasan seperti yang terjadi dalam kasus teram. Yang kedua, jangan melanggar etik dan peraturan. perundangan. Sejarahnya memang Amerika ini kan sudah beberapa presiden yang tertembak ngati karena sistem mereka di sana bebas memperoleh senjata. Sementara Alhamdulillah di Indonesia itu tidak. Nah, yang kedua, bahwa ini terpengaruh oleh geopolitik dan geoekonomi yang ada langsung di Amerika itu hampir mirip-mirip dengan bangsa kita. Misalnya yang sekarang berkonsentrasi ini adalah presiden dan mantan presiden. Sehingga memang geopolitiknya sangat tinggi. Yang kedua, ekonomi di Amerika juga masih melemah. Nah, Indonesia juga ada demikian. Nah, Alhamdulillah kita pilpres sudah selesai. Tetapi di depan masa kita ada pilkada. Nah, pilkada ini dia lebih klas atau rentan akan terjadinya konflik. Untuk itu seluruh penyelenggara pemilu baik apa namanya KPU, bawah seluruh ini jangan sampai terjadi lagi berpihak kepada salah satu calon atau kepada calon tertentu dan itu akan membuat masyarakat bisa marah. Karena pelajaran beberapa kali pemilu itu ada kantor KPU dibakar, kantor bawah seluruh dibakar. Nah, ini jangan sampai terjadi. Dan yang terakhir, mudah-mudahan di Indonesia jangan lagi ada pelanggaran-pelanggaran etik dan pelanggaran undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tasrik Usman atas pandangannya. Kita langsung sampai penelpon yang ketiga. Kali ini dari Ambon, Maluku. Bersama Bapak Doni. Pak Doni, selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Pagi, Metro. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Silahkan, Pak. Ya, pagi, Pak Doni. Saya melihatnya begini, Pak Kuhar. Kalau persoalan di Amerika, itu kalau dikaitkan dengan budaya yang ada di Indonesia, saya kira jauh sekali, Pak. Artinya, kalau kita bicara demokrasi di Amerika, itu kampanyenya bebas-bebas saja. Tetapi yang saya lihat ini, peristiwa yang terjadi di sana, itu tidak dikawal oleh FBI, misalnya dari pihak keamanan. Di Indonesia kan, setiap kampanye presiden itu dikawal. Bahkan sampai terjadi, menjadi presiden juga harus ada pampresnya. Nah, di sana bebas saja. Yang kedua, itu senjata di Amerika, itu dijual bebas saja. Dan punya lesensi dipakai untuk pengamanan diri. Di Indonesia tidak ada. Oleh sebab itu, kalau terjadi, saya lihat di belakang ini, sekolah-sekolah diberondong oleh oknum-oknum, mati dibantai. Nah, kalau peristiwa seperti itu terjadi, saya kira beberapa contoh presiden ditembak mati, ya seperti itu. Karena senjatanya dijual bebas. Di Indonesia, seperti Pak Kohar tadi sampaikan, bahwa mungkin tidak dengan senjata, dengan alat-alat lain, tapi kalau dikawal, itu tidak mungkin terjadi. Kalau seorang presiden bisa kampanye bebas seperti itu, di Indonesia kan dikawal Pak Kohar. Oleh sebab itu, saya kira, kalau saya lebih berbicara di pagi ini soal keamanan, apalagi kita memasuk pilkada, presiden sudah selesai, saya kira tidak akan terjadi kalau budaya itu, budaya partisipasi masyarakat, untuk bagaimana menjaga keamanan, ketertiban, saya kira-kira saya jamin, tidak akan terjadi di Indonesia untuk ke depan. Demikian komentar saya dari Ambon. Baik, terima kasih Pak Doni. Tentunya kita juga berharap yang sama, tapi ada baiknya kita juga tetap puas pada ya, Bang Kohar ya. Ya, kan tadi disampaikan misalnya oleh Pak Tasrik Usman, yang mengatakan bahwa mungkin tidak sampai membunuh, menembak percobaan pembunuhan, tapi membakar gedung KPU. Itu terjadi. Itu pernah terjadi. Terjadi. Betul, fakta itu. Melempar kandidat dengan bom Molotov, dengan bensin, dengan membakar, yang potensial juga bisa melukai, bisa membuat orang tewas. Dan itu terjadi karena rivalitas politik juga, yang tidak sehat. Dan waktu itu polarisasi. Polarisasi terjadi. Dan tidak serta-merta hanya presiden. Tadi kan kita katakan bahwa itu juga potensi untuk terjadinya pilkada. Ketika calon yang tidak puas dengan hasil pilkada, calonnya kalah, dan mereka merasa dicurangi oleh penyelenggara pemilu misalnya, mereka tidak, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi kalau kita tidak waspada, kalau kita melonggarkan itu semua, makanya boleh tadi terjadi insiden-insiden yang tentu kita tidak sangat harapkan ya. Seperti pembakaran kantor KPU, penculikan, penyelenggara pemilu, penyekapan penyelenggara pemilu. Nah hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi. Nah Trump dengan Amerika, dengan sistem yang sudah sangat rigid. Trump ini juga di awal, dikawal. Jadi tidak betul. Keamanannya sangat ketat dong, ada FBI, ada security services, dan lain sebagainya. Trump di sana itu, calon kandidat presiden, kampanye itu dikawal. Sama kayak di Indonesia, bahkan lebih ketat daripada Indonesia. Jadi kalau kita saksikan di foto, di headline media Indonesia misalnya, di alaman satu kita saksikan ada pasukan dengan kacamata hitam dan seterusnya, itu adalah pengawal. Mereka yang mengawal acara ini, mengawal Donald Trump. Jadi sama, juga dikawal juga, tetapi toh, ada yang menerobos juga. Nah karena itu, partisipasi masyarakat betul. Tadi Pak Doni menyarankan agar kita punya partisipasi masyarakat, kita ajak untuk berpartisipasi. Nah, mengwaspadai efek dari Trump itu adalah termasuk dalam partisipasi masyarakat. Nah, supaya tidak terjadi kemarahan pada masyarakat, maka, ya, berlakulah adil, berlakulah transparan, di dalam menjalankan proses-proses demokrasi, kontestasi demokrasi, rivalitas bahkan mungkin kompetisi demokrasi, tetapi, peraturannya betul-betul fair dan adil. Adil dan transparan, terbuka di, kepada publik, sehingga tidak ada alasan lagi. Dan kepada publik juga kita dorong agar, kalaupun tidak puas dengan atas hasil, apapun itu, ya salurkanlah melalui saluran dan konstitusional, yang sudah diatur di dalam aturan-aturan peraturan KPU, KPU daerah, bahkan undang-undang. Ya, itu memang idealnya kita berharap bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi perut sudah terganggu, perekonomian terganggu, kemudian ada apa, asumsi-asumsi bahwa lembaga negara memihak salah satu pasangan calon dan lain sebagainya, sampai ada pelanggaran mungkin yang terjadi lagi. Nah, itu itu berbeda ceritanya ya, Bang ya. Kita bisa bahas lebih lanjut nanti, tapi kita akan jadet terlebih dahulu, pemirsa, jadi tetaplah bersama kami hanya di Editorial Media Indonesia. Kembali lagi bersama kami, pemirsa di Editorial Media Indonesia, waspadai efek kasus tram, Bang Kohar, dengan gejolak publik atau gejolak ekonomi yang saat ini terjadi begitu ya, dinamika geopolitik juga yang terjadi. Apa yang bisa Indonesia waspadai di sini untuk tidak ada tindakan-tindakan provokatif atau tindakan-tindakan yang bisa memunculkan asumsi bahwa, oh ini memihak salah satu pasangan calon karena kita akan segera memasuki pilkada. Di kultur kita itu adalah teladan, itu penting. Contoh itu penting. Karena itu, contoh dari siapa ya? Contoh dari pemimpin. Maka ketika kita hendak menuju sebuah pilkada yang damai, perekonomian yang masih masih gonjang-ganjing tetapi masyarakatnya sabar, itu akan terjadi apabila ada contoh, ada teladan dari pemerintah, teladan dari pemimpin yang menghendaki terjadinya misalnya netralitas. kalau pemimpinnya bilang netralitas, netral, ya jangan cawe-cawe. Kalau dia memang netral, ya harus netral. Ditujukan begitu ya? Dengan sikap. Dengan perbuatan, dengan tindakan yang nyata. Karena yang namanya tindakan itu lebih melebihi apapun dari sekadar kata-kata. Seruan itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengamalkan seruan itu. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi yang kedua, jangan sampai masyarakat juga termakan provokasi. Karena begini, di era media sosial, kita saksikan bahwa masyarakat kita harus terus terang kita akui perlu mendapatkan literasi yang lebih untuk bisa membedakan misalnya mana itu hoax, mana ini disinformasi, mana ini informasi yang sudah terverifikasi. Sehingga mereka tidak termakan provokasi. karena banyak sekali provokasi muncul itu justru dari berita-berita, dari informasi-informasi yang sebetulnya salah. Tapi kan akan selalu ada itu, Bang. Provokasi, buzzer, disinformasi. Nah, pemimpin, para pemimpin, para kontestan yang akan mengikuti pilkada, ya, sudahilah menggunakan buzzer-bazer yang tujuannya itu hanya sekadar untuk memprovokasi sambil merendahkan yang lain. tidak akan ada gunanya kita merendahkan yang lain untuk terpilih. Kalau diri kita nanti ternyata setelah terpilih kita tidak bisa melakukan apa-apa, katakanlah. Maka kita akan direndahkan lagi oleh publik. Nah, bagi publik literasi harus penting. Jangan sampai termakan provokasi-provokasi yang murahan, informasi-informasi sampah yang terjadi di masyarakat. Nah, dalam konteks inilah maka kita perlu waspada. Satu, tadi aturan yang adil harus tegak. Harus transparan. Kemudian yang ketiga jelaslah berpihak kepada kepentingan masyarakat jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri-sendiri atau kepentingan sempit dari kelompok. Ketika negeri ini tidak sedang baik-baik saja hindari hal-hal yang bisa memancing. Baik tindakan provokatif dan juga pelanggaran etik itu tadi. Terima kasih anggota dewan redaksi Medi Indonesia Abdul Kohar sudah memberikan perspektif di editorial Medi Indonesia kali ini dan pemirsa Indonesia memang mesti benar-benar mempersiapkan mitigasi khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi apapun pemicunya. Kita perlu ingatkan pemerintah saat ini maupun pemerintahan yang baru yang akan bekerja pada Oktober mendatang agar senantiasa waspada dalam berbagai hal termasuk wacana utak-atik anggaran yang bergulir belakangan ini. Rawan membuat anggaran negara jebol hingga berujung pada merosotnya perekonomian nasional. Kasus penembakan Trump adalah tanda kita harus selalu waspada. Saya Maria Lizia Hasni terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas, sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!